Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Hakim pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang tepatnya di daerah Gunung Pasir Padang ya teman-teman nah di kesempatan kali ini di video kali ini saya akan bersilaturahmi kepada salah seorang yang pernah berjalan kaki sejauh 250 km dari Sancang ke Cirebon ya teman-teman berjalan kaki sampai Cirebon terus balik lagi ke Sancang ya kurang lebih 500 km dan kakinya itu sampai hancur mengelepuh ya teman-teman bayangkan jalan kaki dari Sancang ujung Garut sana ke Cirebon itu tidak pakai sendal sama sekali ya teman-teman dan beritu diutus sama gurunya ada petua dari guru harus berjalan kaki tersebut ya mungkin orang-orang spiritual yang seperti itu ya teman-teman nah bagaimana ceritanya yang penasaran ikutin terus perjalanan saya saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipanjangkan umurnya digampangkan milik rejakinya tak lupa bagi para subscriber di Sancang channel yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman kalau di dari sini itu rumah itu pada mencil-mencil belum ada rumah bahkan rumah yang akan kita juga belum punya tetangga ya teman-teman inilah pasir padang ya kalau misalkan orang-orang Semedang sudah pada tahu pasir padang ini karena spot dari atas itu bisa melihat jelas benungan jati gede sehingga ini akibat pantulan benungan jati gede mungkin panasnya luar biasa biasanya di sini itu sejuk nah ini adalah salah satu bangunan rumah yang disisakan mungkin mungkin kalian tahu ini adalah rumahnya Paujang Barokah namun sekarang lumayan sudah dipindahkan waktu saya eksplor malam hari ini selaturahmi ke Paujang Barokah yang ada di pasir padang ini di persis di depan saya ini di sebelah sini ya teman-teman disini itu ada pantulan cahaya katanya itu cahaya gilang-gumilang kalau misalkan paduka presiden Soekarno atau ratu haja Siti Dewi Rorokidul mau berseraturahmi kepada beliau karena beliau sering tawasulan terhadap para karuhun-karuhunnya khususnya paduka presiden ya teman-teman nah ini ada satu rumah namun rumah ini adalah rumah kosong rumah ini sudah tidak digunakan rumahnya sudah mau ambruk ya teman-teman lihat sendiri ini nah kesini itu tidak ada rumah lagi bahkan ke sebelah sini juga sama nih teman-teman ini sejauh mata yang memandang yang kita lihat itu sejauh berapa kilo tidak ada rumah satupun jadi rumah kaujang ini mencil menyendiri dan ini airnya wuih sungguh luar biasa ini air solokannya aja teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri ini sangat bening sekali sangat bersih sekali ya kalau misalkan kita minum pun langsung gitu nggak dimasak terlebih dahulu ini nggak bakal sakit perut nah itu adalah rumah kaujang barokan nih teman-teman nah rumah ini katanya sih kata beliau saat membangun rumah ini itu ada bantuan guaib juga bantuan dari Presiden Soekarno bayangkan teman-teman rumah 9x5 meter ini hanya dibangun menghabiskan anggaran 600 ribu rupiah kan secara logika ini tidak masuk akal ya tidak masuk akal 600 ribu rupiah bisa membangun rumah seperti ini tapi nggak ada yang tidak mungkin kalau kita punya keyakinan apalagi seorang spiritual banyak bantuan-bantuan kuibnya ya teman-teman Assalamualaikum Pak Ujang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman ini saya bisa bersilaturahmi lagi kepada Pak Ujang ya Pak Ujang ini punya cerita cerita berjalan kaki tanpa sandal iya tidak pakai alas kaki sedikitun ya Pak ya iya iya itu tahun berapa sih Pak kalau gak salah tahun 98 Pak 98-99 98-99 berarti kurang lebih 24 tahun kebelakang ya Pak Ujang ya kalau ngobrolnya boleh nggak Pak kita di dalam boleh-boleh atau itu tuh pas deket foto Presiden Soekarno dan juga ibu apa tuh tadi teh ibu gua inggit gua sih Pak nah udah disini aja Pak Ujangnya nah duduk di sana nggak apa-apa duduk ya Pak Ujang gini aja Pak duduknya ya santai aja Pak Ujang itu Pak Ujang bisa diceritain tuh gimana ceritanya Pak Ujang tuh waktu berjalan kaki dari mana dari Pamungpuk Pak Pamungpuk daerah Sancang dari Sancang dari Sancang sampai ke ke Cirebon ke Masjid Kesepuhan ke Masjid Gunung Jati Ke Cirebon itu gimana ceritanya tuh Pak Ujang ceritanya waktu itu saya mimpi Pak setelah melaksanakan biasa sholat tengah malam itu apa tau mimpi apa tau itu wangsit saya harus pergi ke daerah Sancang ke Pamungpe ternyata disana saya ketemu dengan sesosok orang tua orang tua nggak tahu namanya orang tua itu nggak tahu siapa namanya cuman saya bilang sama dia itu bilangnya kakek kakek kata dia bilang aja saya ini kakek kakek kamu katanya gitu Pak terus cerita itu untuk apa kek saya dipanggil ke sini ini ada harus kamu jalankan apakah kamu mau bertapak Pak disini selama 15 hari 15 malam apakah kamu tapaknya sambil berjalan dari sini tujuannya ke Cirebon selama 15 hari itu harus tidak boleh kurang tidak boleh lebih jadi perjalanannya itu selama 15 hari pulang pergi pulang pergi itu dari Sancang ke Cirebon itu berapa kilo Pak ya perkiraan Pak 250 250 kilo iya perkiraan gitu kalau pulang pergi sekitar 500 kilo 500an iya 15 hari berarti dari Sancang ke Cirebon 7 hari 7 hari dari Cirebon ke Sancang juga sama 7 hari 7 hari 7 hari saat ke Cirebon 7 hari setengah malam Pak ke sana 7 hari setengah malam jadi 15 hari 15 hari jumlahnya kalau itu tidurnya istirahat gimana Pak Ujang kalau setelah ngantuk ada saya ada ditidur di halaman masjid ada di hutan Pak ada di bawah jembatan itu gimana aja kalau udah diserang ngantuk itu Pak itu kalau misalkan tidur di hutan itu gak ada gangguan Pak gangguan dari binatang-binatang buas atau apa gitu Pak ya Alhamdulillah Pak selama saya menempuh perjalanan setelah menempuh perjalanan tidur di hutan tidak ada yang mengganggu seperti binatang buas atau makhluk-makhluk halus lainnya itu saya kan sebelum tidur saya basa doa minta perlindungan dari Allah SWT supaya saya ini sampai di tujuan dan sampai yang diwangsitkan sama kakek saya itu Pak gitu kalau di kolong jembatan kalau di kolong jembatan saya tidur kalau ada air kan di kolong jembatan itu ada sering ada yang ada yang batu gitu Pak saya tidur di atas batu sambil ini sambil duduk itu ada gak Pak selama perjalanan keanehan-keanehan yang kau jangan lalu kalau selama berjalan keanehan itu banyak Pak banyak godaannya ada yang kalau secara lahir ya Pak ya orang secara lahir ya itu saya itu dianggapnya orang gila gitu Pak dikarenakan harus pakai-pakaian ya kayak orang gila aja Pak jangan pakai-pakaian yang rapi kayak pakaian rapi soalnya mah kata kakek saya liang orang itu memandangnya bagaimana sama enggak sama orang gila dan sama orang penampilannya yang bagus itu saya sering dikaji oh kalau sama orang kayak saya gini seperti orang yang kayak orang gila itu oh pandangannya orang-orang itu gini-gini-gini ya Pak ya tapi kalau yang sama orang yang pakai mobil pakaiannya bagus pandangannya lain lagi itu Pak itu saya diujinya sampai di sana sama leluhur saya Pak guru ya Pak ya iya guru nah itu Pak kalau itu dari gangguan keibnya ada gak Pak selama perjalanan Pak kalau dari dari gangguan keibnya ada Pak ada yang bilang sama saya kalau bahasa Sundanya itu kan pakai bahasa Sansakerta kamu itu untuk apa kamu jalan jalan ke sana capek-capek udah aja pulang lagi kamu ke sana pulang jangan sampai kamu itu jangan sampai tujuan tapi saya tetap Alhamdulillah Pak semua godang itu dan rintangan saya tempuh sampai saya itu kembali lagi ke yang disebut kakek yang ada di Sansang Pak berarti ada bisikan-bisikan keipai gitu Pak iya bisikan-bisikan itu suaranya laki-laki laki atau perempuan ada yang laki-laki ada yang perempuan ada yang kayak apa kayak kuntilanak ada Pak kalau lagi saya jalan di tengah hutan tiba-tiba ada sebuah pohon bambu itu ada yang tertawa kayak kuntilanak itu ngeri atau Pak iya cuman saya kalau saya bilang gini kalau saya bilang gini kata bahasa Sundanya ulah ngeganggu kaditu eh di dia-di dia di dinya-di dinya masing-masing 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 punya tujuan oke nah kalau itu perbekalan sendiri makanan gimana Pak kalau makanan itu seadanya Pak kalau lagi di hutan saya suka minta ada yang apa namanya ada pohon eee ubi saya minta minta aja minta sama yang kalau orangnya enggak ada cuman saya minta sama Allah untuk mengganjal perut Pak untuk jadi halal iya minta izin dulu gitu ya Pak ya berarti Pak Ujang setelah menjalankan ritual jalan kaki utusan dari guru itu dari Sancang ke Cirepon itu ya sekarang mungkin Pak Ujang jadi seorang spiritual atau gimana Pak Ujang ya dinamakan seorang spiritual bisa dikatakan enggak kalau itu tidak sepertinya disebutlah bukan seperti bisa dikatakan itu Pak soalnya masa itu enggak kayak orang lain di open bar gitu Pak mungkin kalau ada yang datang ke sini saya bantu itu ini tujuannya hanya untuk membantu orang lain membantu orang lain tanggapan orang-orang aja mau bertanggapan seorang spiritual silahkan silahkan sebagai petani juga silahkan itu ada di belakang Pak Ujang ini ini tempat tawasulannya itu properti-properti atau alat-alat mungkin ya Pak ya kebutuhan Pak Ujang tawasulannya seperti mungkin ada menyan yang kayak gitu Pak Ujang kalau itu berjalan kakinya itu Pak Ujang pakai sendal enggak itu itu sama kakek saya itu jangan ada alas kaki Pak harus kata orang Sundama nyeker ini apanya jadi selama perjalanan Pak Ujang itu enggak pakai alas kaki itu kebayang kan Pak Ujang kalau misalkan ya kalau malam aman gitu alas kaki karena cuacanya dingin kalau misalkan siang hari itu pas panas 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 banget ya Alhamdulillah Pak ada lindungan dari yang maha kuasa cuman lecet kemerah-merahan itu Pak sampai hancur lecet kemerah-merahan setelah merasa sakit saya memohon sama Tuhan untuk berhenti dulu Pak sambil istirahat tidur walaupun di siang hari kalau udah datangan itu tidur Pak itu istirahatnya Pak berarti sakit emang kerasa sakit panas kerasa Pak kalau sakit itu kan kalau kita merasakan sakit oh orang lain juga kemungkinan kalau kita aniaya atau kita dolinin mungkin sakitnya gini itu Pak itu merasakan gambaran jadi gambaran Pak Ujang jadi kita itu tidak boleh menyakiti orang lain nah itu sampai Cirebon itu Pak Ujang langsung ke Masjid Kesepuhan itu disuruh ngapain di Masjid Kesepuhan di Masjid Kesepuhan saya sama kakek saya suruh ngambil air sumur yang berada di Masjid Kesepuhan terus saya ambil satu botol aqua setelah itu saya disana memajarkan doa dulu dan mengirimkan memajarkan doa untuk para leluhur-leluhur yang berada di dataran Cirebon semoga beliau itu dulunya beliau dikasih tugas sama Allah untuk menyebarkan agama Islam mudah-mudahan sama anak cucunya kayak beliau menyebarkannya tanpa pamri tanpa imbalan dengan niat karena Allah jejaknya jadi diteruskan Pak Ujang ya oke terus balik lagi langsung ke sancang lagi iya setelah itu saya di sana satu hari satu hari satu malam balik lagi Pak ke sancang ke asal kakek saya itu itu di perjalanan ada gak Pak yang ngasih makanan kayak kemarin kan lagi rame-rame tuh biksu ludong yang berjalan kakek dari Thailand ke Borobudur itu kan di jalan tuh banyak yang ngasih makanan Pak Ujang sendiri gimana ada juga Pak ada juga yang ngasih makanan sama saya itu mungkin orangnya itu orangnya orang yang soleh ada juga yang ngasih makanan ada juga yang ngusir saya waktu saya cuman minta air minta air kan jangan bicara minta airnya dengan isarat aja Pak tapi saya dengar kesana kesana pergi pergi orang gila jangan kesini kayak di warung gitu Pak jadi selama perjalanan Pak Ujang itu gak boleh bicara gak boleh bicara selama 15 hari itu gak boleh bicara sama siapapun kalau meminta sesuatu sama orang cukup dengan isarat aja Pak pakai isarat iya pakai isarat ya pantas aja Pak kalau misalkan Bapak hanya mengenai pakai isarat ya mungkin kalau misalkan ke rumah saya juga gitu Pak ya Pak ada orang tiba-tiba gak dikenal atau gimana pakai isarat jadi pasti dikiranya orang gila kalau pakaian sendiri Pak pakaiannya tetap-tetap itu-itu aja kalau pakaian saya ganti Pak cuman bawa kantong pakai karung itu Pak karung terigu Pak karung terigu iya cuman itu kan yang di dalam di karung terigu itu untuk kita waktu kalau udah datang waktunya sholat kita sholat dulu mandi dulu Pak terus itu sampai di sancang akhirnya dikasih sama guru Pak Ujang atau ambah atau kakek gitu ya itu gimana tanggapan kakeknya bisa apa lagi Pak Ujang kalau sudah setelah saya kesana sama kakek itu kamu lulus setelah dia bilang lulus kamu harus menjalankannya kalau menjelaksanakan sesuatu harus karena Allah dengan ikhlas dan kalau kamu menolong orang kalau yang ada perlu ditolong sama kamu kamu menjalannya harus ikhlas jangan pamri jangan kamu gitu misalnya kamu itu harus sekian bayar kamu tidak boleh harus dengan ikhlas dikasih kalau dikasih kamu terima kalau gak dikasih kamu jangan memaksa itu pesan dari kakek saya dan setelah itu kakek kakek yang disebut kakek itu sama saya saya itu dimandingin sama dia terus apa Pak dari sini sampai sana sampai alas kaki saya kalau kata orang Sundama itu Pak apa di tiupan di tiupan di tiupan setelah itu dia mengucapkan dua kelima sahadat dan sholawat kepada saya setelah itu dia menghilang tahu kemana itu Pak itu saya juga salutnya di sana tapi Bapak disuruh tapa gak di goa kan di sancang ada goanya enggak enggak Pak enggak tapa soalnya saya memilih daripada tapa saya memilih lebih baik saya bertapa berjalan itu Pak berarti itu pas kojang lagi muda atau udah nikah Pak masih muda itu bisa kesancang dipanggil sama kakek itu juga atau ada yang nyuruh di kampung sebelumnya saya lewat itu Pak lewat wangsit wangsit lewat wangsit lewat wangsit mimpi Pak lewat sayap mimpi saya setelah itu sering apa namanya bangun malam gitu Pak bangun malam iya ada wangsit kamu harus kesana saya jalani ternyata disana udah ada ya kakek-kakek itu Pak Ujang bisa berguru ke Soekarno atau bisa Pak Soekarno sering datang sering hadir disini itu gimana ceritanya Pak kalau saya enggak berguru sama beliau Pak cuman saya sering memanjatkan doa untuk beliau memanjatkan doa untuk beliau alhamdulillah beliau itu datang itu kalau itu kan di sancang tuh terkenalnya kan pantai selatan ya Pak iya iya ratu pantai selatan itu kan ratu hajar Siti Dewi rorok hidul iya iya nah itu pernah ketemu gak di gua sancang atau gimana sama ratu hajar Siti Dewi itu saya pernah ketemu dengan beliau itu cuman dua menit Pak dua menit kan disana kan di sancang itu ada sancang sembilan ya Pak sancang sembilan disebelahnya ada musola ada musola kayak batu musola disana saya ditemui sama beliau cuman perkiraan dua atau tiga menit Pak itu cuman dia pesan sama saya kamu jangan sekali-kali meminta harta selain kepada Allah itu apa aja Pak oke beliau itu pesannya pesannya itu seperti itu Pak Pak Ujang terima kasih Pak Ujang ya iya iya Pak atas waktunya nih sudah menceritakan kisah masa lalu Pak Ujang iya berkelana Pak Ujang dari sancang ke cirbon jadi ya ke kesepuhan disuruh sama kakek-kakek yang misterius ambil air dari sumur kesepuhan selama 15 hari Pak Ujang gak pakai alas kaki sehingga ya kakinya pada lecet-lecet tapi gak merasa sakit kan Pak ya iya iya Pak itu berarti setelah sampai sancang sembuh gak Pak setelah sampai sancang setelah sampai sama orang tua itu saya disiram sama air alhamdulillah merasa sakit merasa pegal itu seketika hilang oke itu barokahnya mungkin ya iya barokahnya nah itu tadi ya teman-teman cerita Pak Ujang Barokah saat beliau berkelana dari sancang ke cirbon dari cirbon ke sancang lagi tidak pakai alas kaki kakinya sampai lecet dan anehnya ketika di kasih air dibasu sama air sama kaki atau gurunya Pak Ujang itu tiba-tiba rasa pegal tiba-tiba rasa sakit hilang seketika ya teman-teman dan Pak Ujang melanjutkan lagi berkelananya mungkin berjalan-berjalan ke tempat yang lainnya sehingga beliau ini sekarang di masa tua mungkin tinggal tawasulan 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 ke setiap karuhun-karuhun yang pernah beliau datangi contohnya yang paling menonjol itu Paduka Presiden Soekarno dan Beratul Hajah Siti Rokidul bahkan setiap beliau tawasulan juga mereka-mereka itu suka hadir suka datang tapi bukan berbentuk nyata ya teman-teman berbentuk koib ya pertanda mungkin ada cahaya atau gimana mungkin juga sekian untuk video kali ini saya Kang Hakim Poin Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya